Diduga sesak naplah saat berdesakan antri BLT subsidi BBM di Aula Desa Parung Panjang Bogor, Jawa Barat, seorang pria parubaya tewas setelah mengalami kejang-kejang di lokasi. Sementara penyaluran BLT subsidi BBM di Kelurahan Talun diduga terjadi pemotongan. Warga penerima BLT dimintai uang 30 ribu rupiah untuk ditukarkan dengan kupon gerak jalan dan barcode untuk pencairan BLT. Antrian ribuan warga penerima bantuan langsung tunai atau BLT subsidi BBM di Aula Desa Parung Panjang Bogor, Jumat pagi menelan korban jiwa. Parung Panjang Bogor, Jawa Barat, mengalami kejang-kejang di tengah antrian. Korban lalu dilarikan petugas ke puskusmas Parung Panjang. Pria parubaya tersebut akhirnya meninggal dunia. Cecep diketahui memiliki riwayat penyakit asma serta jantung. Memiliki penyakit asma pada saat yang bersangkutan mengantik itu pemes. Pemes itu dianter oleh tetap desa ke PKM selama beberapa lama hingga dunia. Kaur Kestra Desa Parung Panjang Bogor, Sandi Rukmana menyesalkan kejadian ini. Terlebih sebelumnya pihak desa mengaku sudah menyarankan pada petugas agar pembagian BLT tidak dilakukan secara serentak. Karena penerima bantuan mencapai 2.300 warga. Penyaluran BLT subsidi BBM di Kelurahan Talud, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, cuma siang diwarnai protes sejumlah warga. Mereka mengaku dimintai uang Rp30.000 oleh tokoh masyarakat untuk ditukarkan dengan barcode pencairan BLT dan 5 lembar kupon gerak jalan ulang tahun Kelurahan. Ini buat, katanya, buat gerak jalan, buat apalagi ya. Pokoknya semua masyarakat dipotong segitu aja ya saya. Sementara itu pihak Kelurahan Talud mengakui adanya penjualan kupon gerak jalan dalam rangka ulang tahun Kelurahan. Namun lurah berdalih, tidak ada pemaksaan bagi warga yang ingin membeli kupon. Kami meminta, hanya meminta ikut partisipasinya kepada warga masyarakat. Semua warga untuk bisa ikut berpartisipasi. Dan kami pun tidak memaksa karena pembelian kupon tersebut kembali lagi nanti ke warga masyarakat. Di Kelurahan Talud terdapat 592 keluarga penerima manfaat BLT BBM dan BLT Sembako. Penyaluran dilakukan sejak selasa 13 September lalu di kantor Kelurahan Talud. Sedangkan acara gerak jalan dalam rangka ulang tahun Kelurahan akan digelar pada hari minggu besok. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih sudah menonton!